Pendekar Bego Jilid 11. Dengan gerakannya itu, andai kata si nenek meneruskan tusukannya ke punggung Lipopo makanis caya dia sendiri pun akan tertindih oleh batu cadas. Dengan perasaan apa boleh buat si nenek berteriak aneh, sepasang tangannya ditarik kembali dan diputar ke atas untuk menahan datangnya tindihan batu cadas itu. Lipopo cepat memutar badannya kemudian dengan Toya bajanya kini dia menghantam pinggang musuh. Ongitsin kaget karena si nenek ketika itu sedang menangkis batu cadas, dan tubuh bagian bawahnya terbuka, ia mengira kali ini nenek itu pasti akan tewas. Tapi si nenek pun bukan orang yang gampang dikalahkan dengan mempergunakan batu cadas tadi kembali dilontarkan ke depan dan persis menyongsong datangnya sapuan Toya musuh. Lipopo terpaksa menarik kembali serangan sambil melempar ke belakang untuk menyelamatkan diri, sedangkan si nenek pun menggunakan kesempatan itu untuk mundur pula ke belakang. Batu cadas itu pun dengan menimbulkan suara keras segera menghantam bumi dan menimbulkan getaran keras. Lipopo tertawa seram, katanya kemudian. Siluman perempuan hitam, jalan ke sorga kau tampit jalan ke neraka kau terobosi, jangan harap kau bisa keluar dari lembah Cong Cuko ini dalam keadaan selamat. Suara itu amat keras dan amat memekikan telinga, membuat Ongitsin mundur dengan sempoyongan. Si nenek tertawa dingin, ejeknya. Apa yang kau andalkan? Dengan sepasang matamu yang buta itu? Lipopo mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 banyak jago lihai. Yang berada dalam lembah Cong Cukok ini, tapi hanya mengandalkan aku seorang pun sudah cukup untuk membereskan dirimu. Baru saja perkataan itu diucapkan, mendadak dari atas tebing kedengaran jeritan ngeri yang memilukan hati, suara itu amat nyaring dan keras, tapi siapapun tahu bahwa suara itu berasal dari mulut yang yang bin, si manusia bermuka merah putih. Begitu mendengar jeritan ngeri itu, Lipopo segera mendongakan kepalanya ke atas, tentu saja ia tak dapat melihat apa yang telah terjadi di atas tebing, tapi ditingjau dari mimik wajahnya dapat diketahui bahwa ia ingin cepat-cepat mengetahui apa gerangan yang telah terjadi di tempat itu. Si nenek dan Ongitsin pun bersama-sama mendongakan kepalanya ke atas untuk mengetahui apa yang terjadi. Dengan cepat mereka dapat menjumpai bahwa si laki-laki bermuka yang itu sedang jatuh terjungkal dari atas tebing dan meluncur ke bawah. Akhirnya diiringi suara keras, kepalanya beradu dengan permukaan tanah dan tak berkutik lagi untuk selamanya. Lipopo segera melintangkan toyanya di depan dada lalu dengan wajah penuh kegusaran serunya. Perempuan siluman hitam, sebetulnya permainan setan apa yang sedang kau lakukan? Si nenek tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 tidak ada permainan apa-apa, cuma ada satu persoalan hendak ku beritahukan padamu, yakni semua anggota lembah Chong Chuko ini, kecuali kau seorang, yang lain sudah kami kirim ke neraka, haaah, 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 ingin kulihat dengan kekuatan apakah kau hendak memusuhi kami lagi? Kejut dan marah Lipopo menghadapi keadaan ini, katanya. Kau, kau, dengan care apa kau mencelakai beberapa orang itu? Ong It Sin yang mendengar perkataan si nenek pun merasa keheranan, pikirnya. Heran, sejak masuk ke lembah Chong Chuko, belum pernah si nenek berpisah dengan ku kapankah ia pergi mencelakai orang? Kemudian setelah berhenti sejenak kembali pikirnya lebih jauh. Ia bilang bahwa kecuali Lipopo, dalam lembah Chong Chuko ini sudah tiada orang lain lagi, lantas bagaimana? Dengan Besyaw Soh, yaa, bagaimana dengan nasib Besyaw Soh? Begitu teringat akan diri Besyaw Soh, keringat dingin segera membasahi seluruh tubuh Ong It Sin segera teriaknya. Apa kau bilang si nenek? Semua orang yang berada dalam lembah Chong Chuko telah mati semua? Si nenek tidak menjawab, dia hanya melotot sekejap ke arahnya dengan gemas. Dalam pandangan Ong It Sin si nenek tidak terlalu jahat kepadanya, dan selama ini ia selalu menganggap si nenek sebagai seorang sahabatnya. Tapi sekarang si nenek sudah menjadi musuh bebu yutan Lipopo, padahal dia adalah cucunya Lipopo, sudah barang tentu si nenek tak akan menggubrisnya lagi. Melihat si nenek tidak menjawab pertanyaannya Ong It Sin segera berteriak. Hei, si nenek, kenapa kau tidak mendadak ia menutup mulutnya dengan begitu saja? Sebab pada saat itulah dari atas dinding tebing ia saksikan ada sesosok bayangan tubuh yang kecil mungil sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Bayangan tersebut sudah hamat dikenal oleh Ong It Sin oleh sebab itu begitu menjumpai bayangan tubuhnya, ia sudah berdebar dengan kerasnya. Cepat niat gerakan tubuh bayangan manusia itu, belum sampai ia berdiri tegak, Lipopo telah berteriak. Sio Soh, kau telah datang. Begitu mendengar nama Sio Soh hampir berhenti detak jantung Ong It Sin saking kagetnya, sekarang terbukti sudah bahwa gadis itu memang bukan lain adalah gadis idamannya selama ini. Dalam waktu singkat orang itu sudah berada di hadapannya, siapa lagi kalau bukan Be Sio Soh? Wajah Be Sio Soh masih tampak begitu cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, begitu sampai di sana, ditap-tapnya Ong It Sin beberapa kejap bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan. Ketika sinar mata Ong It Sin beradu pandang dengan sepasang matanya yang jeli, pemuda itu segera merasakan kepalanya menjadi pusing dan semua pemandangan menjadi berputar, ia tak dapat berdiri tegak lagi dan tak ampun tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup merangkak bangun lagi. Pemuda itu merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga, suka serasa melayang meninggalkan raganya. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Di tengah keheningan itulah, Lipopo kembali berseru, Sio Soh, kenapa loti yang itu secara tiba-tiba bisa terpeleset jatuh dari atas tebing? Akulah yang mendorongnya secara tiba-tiba dari belakang Sahut Be Sio Soh dengan dingin, karena itu tak dapat berdiri tegak, tentu saja badannya jadi terpeleset dan jatuh ke bawah. Jawaban dari gadis itu sungguh diluar dugaan siapapun, termasuk pula diri Lipopo sendiri. Ketika mendengar perkataan itu, sekujur badan Lipopo bergetar keras, wajahnya yang penuh keriput segera berubah menjadi hijau membesi, setelah tertawa panjang serunya. Haaah, 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 bagus sekali semula aku masih mengira kau benar-benar adalah seorang perempuan lemah yang didesak oleh musuh besarnya hingga terdesak dan benar-benar tak ada jalan perginya lagi, karena ibu aku terima dirimu untuk tinggal di lembah Chong Cukok ini, tak taunya kau adalah metu-metu yang sengaja diselundupkan ke tempat ini, bagus, bagus sekali. Ong It Sin menjadi kaget setelah mendengar perkataan itu, dengan gugup ia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru. Popo, harap kau jangan berkata demikian, Siow Soh bukan orang jahat, dia adalah seorang gadis yang sangat baik, dia tak mungkin akan menjadi metu-metu orang. Tapi Be Siow Soh sendiri telah mengakui dengan dingin, HMM. Hingga sekarang kau baru mengerti, ini tak bisa terhitung lambat, kalau sudah hampir mampus baru mengetahui duduknya persoalan, itu baru dikatakan mati dengan membawa rasa sesal yang mendalam. Ong It Sin melongot, ia tak menyangka Be Siow Soh dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, sebentar ia memandang ke arah Be Siow Soh, lalu memandang ke arah Si Nenek dan akhirnya memandang ke arah Lipopo, pikirannya sangat kalut dan tak habis mengerti. Setelah tertegun sekian lama akhirnya ia baru memukul batok kepala sendiri seraya berseru. Aku pasti sedang bermimpi, yaa, aku pasti sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi jelek. Jangankan perkataan itu hanya diucapkan dengan suara bergumam kendatipun pemuda itu berteriak dengan suara yang amat keras pun belum tentu ada orang yang akan menggubrisnya. Dalam pada itu Be Siow Soh sudah memberi hormat kepada si Nenek sambil menyapa. Bibi kedua, kenapa sampai sekarang baru sampai di sini? Yee, kenapa lagi? Tentu saja gara-gara bocah tolol itu sahut si Nenek dengan jengkel. Mendadak Lipopo menengadah lalu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku si Nenek buta memang betul-betul tak berguna bagus, bagus rupanya aku telah mengira putrinya si kebuang hitam Be Jinio sebagai orang yang patut dikasihani, haaah, haaah, aku betul-betul tak berguna. Benar. Be Jinima adalah ibuku sahut Be Siow Soh bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku si Be. Bagus, bagus sekali kalau begitu kalian berdua sekarang kata Lipopo dengan wajah membenci, tapi jangan dianggap aku si Nenek buta akan menjadi kaput dibuatnya, hayolah kalian maju bersama. Si Nenek mementurkan sepasang senjatanya hingga menimbulkan suara dentingan nyaring, kemudian katanya. Lipopo kau jangan mengikuti jejak putrimu dan menantumu, berkorban hanya dikarenakan kotak itu, apa pula gunanya? Hayo cepat katakan rahasia kotak itu. Mungkin kami pun bersedia pula untuk membiarkan kau mati tua di sini. Benarkah itu suara Lipopo tinggi melengking? Betul Be Siow Soh membenarkan, kematian dari menantu terlalu penasaran, itulah dikarenakan ia tak bersedia mengikuti perkataanmu. Selama pembicaraan berlangsung, Ong It Sin hanya memandang ke arah Be Siow Soh dengan termangu-mangu. Ketika mendengar Be Siow Soh serta si Nenek menyinggung tentang menantu dan putri dari Lipopo, kontan saja hatinya terkesiap. Yang dimaksudkan sebagai menantu dan anaknya Lipopo bukankah berarti ayah ibuku sendiri demikiannya berpikir, jika didengar dari pembicaraan kedua orang ini, tampaknya sewaktu ayahku mati, mereka pun hadir di tempat kejadian? Terkesiap rasanya Ong It Sin setelah mendengar perkataan itu, buru-buru serunya. Hei, sebenarnya apa yang sedang kalian kerjakan? Tapi si Nenek dan Be Siow Soh sama sekali tidak menggubris teriaknya itu. Baik terdengar Lipopo berkata kemudian sambil tertawa aneh, akan ku ceritakan rahasia tentang kotak ini kepada kalian. Ada pun kotak ini sebenarnya bernama. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak tubuhnya melompat ke depan Toya bajanya langsung diayunkan ke atas batok kepala mereka. Rupanya si Nenek telah menduga bahwa Lipopo tak akan menyerah dengan begitu saja, ia telah mempersiapkan diri secara diam-diam. Maka ketika Toya si Nenek melayang tiba, sepasang senjatanya langsung diayun ke udara dan terang ayunan Toya dengan gaya Bukit Taisan menindih kepala itu pun segera terbendung. Bersama waktunya itu pula, tubuh Be Siow Soh bagaikan sukna gentayangan menyusup ke belakang Lipopo tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dalam genggamannya tampak 7-8 batang duri tajam selembut rambut yang berwarna merah dan panjangnya 1 inci, begitu menyusup ke belakang Lipopo, tangannya segera diayun ke depan dan sebatang jarum yang amat tajam segera meluncur ke depan dan menyergap lambung Lipopo. Saking lembutnya seperti rambut, jarum itu menyusup keluar tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Kebetulan sekali pada waktu itu Lipopo sedang mengayunkan Toyanya ke depan dan si nenek menyongsong datangnya ancaman itu dengan senjatanya pula, bentrokan antara dua macam senjata segera menimbulkan suara benturan yang memekikan telinga. Dalam keadaan demikian mana mungkin Lipopo dapat menangkap sambaran senjata rahasia yang pada hakikatnya tidak menimbulkan suara apapun itu? Tau-tau Lipopo merasakan pinggangnya menjadi sakit dan kaku, sebatang jarum tajam telah menusuk pinggangnya sedalam 3-4 inci lebih. Dengan kaget Lipopo mundur ke belakang, lalu meraba pinggangnya yang terasa sakit itu. Sementara itu Besyawsoh telah mundur ke belakang, dengan suara keras segera bentaknya. Tahan! Aku rasa kau pasti sudah tahu bukan betapa lihainya jarum kebuang dari Bejinima kenapa masih berani untuk merasakannya dengan tanganmu. Sesungguhnya jari tangan Lipopo sudah hampir meraba ujung jarumnya yang bersarang di pinggangnya itu, tapi ucapannya dari Besyawsoh segera menghentikan gerakan tubuhnya di tengah jalan ia menjadi kaku dan tak berani berkutik lagi. Paras mukanya kontan saja berubah menjadi hijau membesi, kerutan di atas wajahnya mengejang keras, sepatah kata pun tak mampu diucapkan. Heeh, 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 Lipopo, serahkan saja selembar jiwamu itu kepada ku jengek Besyawsoh sambil tertawa dingin. Serahkan obat penawar itu kepada ku kata Lipopo dengan lirih, suaranya mulai gemetar. Boleh saja. Cuma kau mesti memberitahukan dulu rahasia tentang kotak tersebut kepada kami obat penawar pasti akan kuberikan untukmu kemudian. Lipopo tertawa dingin. Jika kau dapat memberikan obat penawar itu kepadaku sehabis ku beritahukan rahasia itu kepadamu, kau masih belum terhitung sebagai putrinya kebuang beracun Bejinio. Hayo serahkan dulu obat penawarnya kepadaku, kalau tidak biarnya wahilaang, akan ku bawa rahasia kota ini ke dalam liang kubur. Keraap toyap besinya segera ditancapkan ke atas tanah dan buru-buru mengeluarkan kota itu. Menjumpai keadaran tersebut, Besyawsoh lantas berpaling ke arah si nenek sembari bertanya. Bibi Ji Ih, bagaimana pendapatmu? Memang ada baiknya kita berikan dulu obat penawar tersebut kepadanya, bagaimanapun juga racun dari jarum kebuang milik ibumu toh harus dipunahkan sebutir pil untuk sebatang jarum? Bila ia pungkiri janjinya sehabis makan obat penawar kita hadiahkan lagi beberapa jarum kebuang untuknya. Benar juga ucapan Bibi Ji Ih. Dari sakunya ia mengeluarkan sebiji pil berwarna hijau dan segera disentilkan ke depan. Buru-buru Lipopo menyambar pil hijau itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah mencabut keluar jarum beracun yang bersarang di peringgangnya dan beristirahat sesaat Lipopo baru mengambil kotak mestika itu seraya berkata. Kotak ini didapatkan oleh suamiku di masa lalu dengan mengorbankan selembar jiwanya, sejak memperoleh kotak ini, aku pun membawa putriku jauh menyingkir keluar perbatasan. Sungguh tak nyana putriku tak becus untuk mewujudkan keinginannya mengawini Ong Teng Tian si binatang itu, ternyata ia melarikan kotak tersebut dan kabur bersama suaminya. Ketika berbicara sampai di sini, Lipopo berhenti sejenak dengan wajah menunjukkan kesedihan, di antara matanya yang buta tampak air matu jatuh bercucuran. Ong It Sin tidak banyak mengetahui kejadian tentang orang tuanya, bahkan ini baru merupakan pertama kalinya mendengarkan kisah ayah ibunya itu. Sepasang tangannya jadi mengepal kencang, matanya terbelalak besar, ia mendengarkan kisah tersebut dengan penuh perasaan tegang. Lipopo menghela nafas panjang, katanya kembali. Sekalipun kotak itu dibawa kabur namun mereka tak mengetahui rahasianya, dalam perkiraan mereka setelah lewat beberapa waktu aku akan berubah pikiran dan menceritakan rahasia tentang kotak itu kepada mereka. Siapa tahu aku justru menjadi putus asa dan kecewa sekali setelah menyaksikan putriku yang kupelihara hingga dewasa ternyata bersikap demikian kepada ku hak kekatnya aku sudah enggan bertemu lagi dengan mereka hingga aku pun pergi jauh ke wilayah Sibi dan tinggal di lembah Chong Cukok ini. Hei, apa gunanya kau membicarakan soal-soal yang tak penting itu? Kapan kau hendak menyudahi ceritamu tersebut tukas B. Siaussoh tidak sabar? Biarkan aku bercerita bentak Lipopo. Si nenek segera memberi tanda kepada B. Siaussoh sambil berbisik. Biarkan saja ia bercerita. B. Siaussoh pun tidak bersuara lebih jauh. Maka Lipopo pun bercerita kembali. Mereka pun tunggu-punya tunggu, berulang kali putriku yang durhaka itu ingin memasuki lembah Chong Cukok untuk bertemu denganku, tapi setiap kali niatnya tak pernah kesampaian, akhirnya bukan saja mereka tak berhasil mendapatkan rahasia tentang kotak itu bahkan justru tewas karena benda itu. Sampai di sini ia tak dapat menahan diri lagi sambil menengadah tergelaklah nenek itu sekeras-kerasnya. Hei, Popo! Apa yang kau tertawakan Tegur Ong Nitsin dengan wajah kebingungan? Dalam anggapan pemuda itu, cerita yang dikisahkan Lipopo sebuah cerita yang tragis dan menyedihkan ia tak habis mengerti adalah kenapa orang bukannya menangis karena sedih, sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak. Tapi Lipopo masih juga tertawa tergelak tiada hentinya, sampai malam sekali ia baru berkata lagi. Kenapa aku tak boleh tertawa? Ketika putriku yang durhaka itu mencuri kotak pusaka dan kabur bersama Ong Teng Tian, siapa yang bisa membayangkan kesedihan dalam hatiku? Perbuatan mereka sama seperti membunuh diriku, tapi kini mereka justru mampus lebih dulu karena kotak tersebut, itulah kebaikan Tian dan itulah ganjaran yang pantas buat mereka, kenapa pula aku tak boleh tertawa tergelak. Selesai mendengar perkataan itu, Ong Nitsin hanya tertawa getir belaka, ia tak bisa berbicara lagi. Setelah mereka mati, dalam anggapannya meskipun aku membenci mereka tak akan membenci putranya kata Lipopo lebih jauh, Maka mereka pun menyuruh putra mereka dengan membawa kotak mestikat tersebut datang menjumpai diriku, haaah, 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 lagi-lagi mereka berbuat kekeliruan, aku tak akan menceritakan rahasia kota ini kepadanya, sekalipun putranya bakal merengek-rengek kepadaku. Ketika berbicara sampai pada akhirnya perkataan dari Lipopo hampir saja diutarakan dengan suara setengah menjerit. Ong Nitsin yang menyaksikan kejadian tersebut merasa sedih sekali buru-buru katanya. Popo sudahlah kalau kau tak ingin mengatakannya sebab bagaimanapun juga aku memang tak ingin tahu rahasia apa yang menyelimuti kotak mestika tersebut. Ucapan dari Ong Nitsin ini adalah kata-kata sejujurnya, dia memang tak tertarik sama sekali oleh rahasia dari kotak tersebut. Tapi Popo sama sekali tidak menggubris ucapannya, dia hanya bertanya kepada si Nenek Besyaw Soh berdua. Aku ingin bertanya lagi kepada kalian asal kamu berdua bersedia menjawab dengan sejujurnya maka rahasia tentang kotak ini pasti akan ku beritahukan kepada kalian berdua. Tanyakan saja. Lipopo menarik napas panjang-panjang, lalu tanyanya, apakah putri durhaka itu tewas di tangan kalian? Berdua. Si Nenek segera tertawa dingin. Ketika putrimu mampu si Yow Soh masih seorang anak kecil, tapi dugaanmu memang tak meleset memang Toa Cikube Jinio yang turun tangan cuma jalan ceritanya berliku-liku sekali, jadi lebih baik tak usah dibicarakan lagi. Ong Nitsin yang iktu mendengarkan pembicaraan tersebut segera merasakan kepalanya seperti disambar oleh geledek, sepasang kakinya kontan menjadi lemas hingga jatuh terduduk. Pukulan batin yang dialaminya sekarang boleh dibilang benar-benar teramat besar. Oleh karena itu setelah jatuh terduduk di atas tanah, ia merasakan telinganya mendengung keras dan pandangan matanya menjadi gelap. Untuk sesaat lamanya ia seperti tidak mendengar apa-apa seperti tidak melihat apa-apa. Cuma, perhatian semua orang waktu itu sedang ditujukan kepada Lipopo jadi tak seorang pun yang mengetahui keadaan anak muda tersebut. Sambil manggut-manggut Lipopo berkata kembali, Baik, kalian dengarkan baik-baik, pemandangan yang tercantum dalam kotak itu merupakan pemandangan Ning Pengcuan di Bukit Paktian San. Sesampainya di sana kalian akan melihat sebuah bukit salju. Bila naik dari sebelah timur bukit salju tersebut maka akan kau jumpai 17 buah gua salju. Nah, dalam gua salju ke-6 itulah merupakan tempat yang hendak kalian tuju. Selesai berkata, ia lantas melemparkan kotak mustika itu ke depan. Buru-buru si nenek menyambar kotak itu dan menerimanya. Sementara itu Ong Nitsin yang tergeletak di tanah baru sadar kembali pikirannya pada waktu itu maka apa yang barusan dikatakan Lipopo pun dapat terdengar pula olehnya. Terdengar Lipopo berkata kembali, Sungguhkah kalian tak akan turun tangan lagi kepadaku? He-eh, 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 kenapa kami musti turun tangan lagi jengek besiausoh sambil tertawa dingin? Kejut dan gusar Lipopo setelah mendengar perkataan itu, bentaknya. Hei, apa maksudmu berkata demikian? Kau anggap obat yang kuberikan kepadamu tadi adalah obat penawar? HMM Terus terangku beritahukan kepadamu, obat itu bernama sisimuan, pil pengerogot hati, saat ini sari racunnya sudah merasuk dalam ke setiap organ tubuhmu. Lipopo segera menjerit keras, Toya besi yang ditancapkan di atas tanah itu segera dicabut keluar dan langsung diayunkan ke depan. Tapi baru saja Toya terangkat, tiba-tiba badannya sempoyongan, dan ber-a-a tak ampun lagi tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Menyaksikan kejadian tersebut, si nenek segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Siow Soh, kau memang pandai sekali bertindak, kehebatanmu tidak berada di bawah ibumu. Ha-a-ah, ha-a-ah, ia tak menyangka kalau kita bakal bertindak secara demikian kepadanya, apa yang telah dikatakan olehnya tadi sudah jelas tak berakal salah lagi. Sambil berkata ia mendongakan kepalanya dan tertawa keras terus-menerus, jelas ia merasa amat berbangga hati. Ji-ih, baik-baiklahkah simpan kotak itu kata Be Siow Soh kemudian, bukit Paktian San terlalu jauh, aku agak tak tega untuk meninggalkan anakku, maka aku tidak bermaksud untuk mengikuti dirimu pergi ke Paktian San untuk mencari gua salju tersebut. Mula-mula si nenek agak tertegun, kemudian katanya, Siow Soh, kalau kau bisa berkata demikian, itu menandakan bahwa kau memang tahu diri. Baiklah, jika BBGI betul-betul berhasil mendapatkan kebaikan, pasti tak akan ku lupakan untuk memberi kepadamu, setuju bukan? Dengan langkah yang pelan Be Siow Soh maju beberapa langkah ke depan, lalu sahutnya. Tentu saja, kalau aku ingin berebut kotak dengan Ji-ih, bukankah hal ini sama pula artinya mencari kematian buat diri sendiri? Sambil berkata ia menunjuk ke arah kotak mustika tersebut. Ha-ha-ah, 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 aku memang. Tapi baru saja ia mengucapkan ketiga patah kata tersebut, mendadak Be Siow Soh menggerakkan tangannya merampas kotak yang berada di tangan si nenek. Oleh karena gerakan dari Be Siow Soh ini dilakukan sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan si nenek yang betapapun lihainya dibuat tertegun juga sehingga untuk sesaat lamanya ia tak sanggup melakukan sesuatu perbuatan apapun. Pada kesempatan itu pula, Be Siow Soh segera mengayunkan telapak tangannya ke depan. Delapan sembilan batang jarum kebuang yang selama ini berada dalam genggamannya itu segera disambit ke depan. Padahal ketika itu Be Siow Soh hanya berdiri dua tiga depas saja di hadapan si nenek. Kalau tidak bagaimana mungkin Be Siow Soh dapat merampas kotak yang berada di tangan si nenek? Bisa dibayangkan saja bagaimana akibatnya ketika secara tiba-tiba pula ada delapan sembilan batang jarum kebuang disambit ke arahnya secara mendadak dengan kecepatan luar biasa? Padahal kekatnya tak ada kesempatan lagi buat si nenek untuk melarikan dirinya. Sementara dia masih tertegun, kedelapan sembilan batang jarum kebuang itu telah menancap semua di atas tubuhnya, dan pada saat yang bersamaan pula Be Siow Soh telah melayang mundur jauh ke belakang. Hingga detik itu si nenek agaknya masih belum mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Sambil menuding ke arah Be Siow Soh yang telah mundur dua tiga kaki jauhnya itu, ia berseru. Siow Soh, kau, kau. Ji, bukankah kau telah berkata bahwa caraku bekerja jauh lebih bagus daripada ibuku ujar Be Siow Soh dengan suara dingin? Benar, benar. Mendadak si nenek merentangkan sepasang tangannya lalu bagaikan seekor burung aneh menerjang ke depan sana. Be Siow Soh masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, sekalipun ia menyaksikan tubuh si nenek sudah mencapai ketinggian beberapa kaki dan siap menerjang ke arahnya. Pada saat itulah, si nenek yang sudah berada 5-6 depa di udara menjerit aneh kemudian tubuhnya seperti sepotong batu rontok ke tanah dan terbanting keras-keras di atas tanah. Sewaktu mencapai permukaan tanah, sepasang matanya melotot besar penuh kegusaran, jelas ia mati dengan penasaran. Seperti diketahui, racun keji yang berada di ujung jarum kehuang adalah sejenis racun yang bekerja amat lambat. Bila seng korban sama sekali tak berkutik setelah terserang, tadi begitu tubuhnya bergerak, maka serta merta racun itu pun segera akan bekerja. Oleh sebab itulah tak heran jika Lipopo tak berani berkutik barang sedikit pun setelah terkena racun ke labang, karena dia tahu racun dari bejinimau adalah termasuk sejenis racun lihai. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan si nenek yang sudah terkena delapan batang jaum kebuang tapi masih berani menerjang ke udara, hak kekatnya perbuatan semacam itu sama seperti mencari kematian buat diri sendiri. Dengan tewasnya dua orang nenek yang belum lama berselang masih melangsungkan pertarungan sengit itu, suasana dalam lembah itu pun pulih kembali dalam keheningan. Ong It-Sin membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, mulutnya melongo dan sepatah kata pun tak sanggup diucapkan keluar. Ia merasa tenggorokannya seperti tersumbat oleh suatu benda sehingga tiada suara yang bisa diutarakan keluar. Waktu itu ia bertanya terus kepada dirinya sendiri, benarkah gadis yang berada di hadapannya sekarang adalah Besyawsoh? Benarkah si gadis cantik manis yang berada di hadapannya adalah Besyawsoh yang patut dikasihani dan menitipkan anaknya kepadanya itu? Benarkah dia adalah Besyawsoh yang telah melakukan adegan syahdu dengannya di dalam ruangan batu itu? Dengan wajah termangu-mangu ditatapnya gadis itu dengan wajah kebingungan, pikirannya benar-benar terasa amat kalut. Sementara itu Besyawsoh telah memalingkan kepalanya ke arah Ong It-Sin, setelah mengawasinya sekejap, dia baru bertanya. Kenapa kau tidak berdiam di benteng Hekpo? Sebenarnya Ong It-Sin telah bertekad untuk tidak mengakui gadis itu sebagai Besyawsoh, tapi begitu soal benteng Hekpo di singgung kontan saja ia menjadi tertegun. Jadi kau, kau benar-benar adalah Besyawsoh? Kau adalah Syawsoh yang ku kenal? Benar, memangnya kau anggap Syawsoh itu manusia macam apa? Ong It-Sin memandang sekejap tubuh Lipopo dan si nenek yang tergeletak di tanah, kemudian gumamnya seorang diri. Kalau begitu aku pasti sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi buruk. Besyawsoh tidak sabar lagi, dia langsung menghampiri anak muda itu dan menegur lebih jauh. Hayo jawab, kenapa kau tidak berdiam di benteng Hekpo? Dimanakah bocah itu? Ong It-Sin hanya bisa memandangi wajah si nona yang cantik jelita itu dengan pikiran bingung, untuk sesaat sepatah kata pun belum bisa juga diucapkan. Pelan-pelan Besyawsoh berjalan menghampiri kehadapannya lalu berjongkok di sampingnya. Ong It-Sin mengendus bau harum semerbak yang merbang sang hatinya muncul dari tubuh gadis itu, itulah bau harum yang sangat khas baginya, entah sudah beberapa malam ia membayangkan kembali bau harum semerbak itu serta kejadian yang telah dialaminya pada malam syahdu tersebut. Tapi sekarang, berhadapan dua sosok mayat dari Lipopo dan si nenek yang tergeletak di hadapannya, ia tak bisa merasakan kembali bagaimana indahnya malam syahdu tersebut, halar mana membuat hatinya merasa sedih sehingga tanpa terasa lagi dia menangis terseduh-seduh. Ong It-Sin yang menangis secara tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan Besyawsoh, dalam anggapannya, jangan-jangan bocah itu sudah tertimpa musibah. Paras mukanya segera berubah hebat, dengan suara melengking teriaknya keras-keras. Kau membawa anakku kemana? Bagaimana keadaan anakku sekarang? Ong It-Sin belum juga menjawab, dia hanya menangis terseduh-seduh bahkan makin menangis semakin sedih. Apa yang dibayangkan selama ini hanya keindahan malam yang pernah dilewatinya bersama Besyawsoh itu, peristiwa tersebut boleh dibilang merupakan kejadian paling menyenangkan selama hidupnya. Sekalipun setiap kali terbayang akan diri Besyawsoh, ia merasa bingung bercampur sedih, tapi kenangannya selalu indah dan manis. Tapi sekarang, keindahan yang dimilikinya itu telah lenyap dengan begitu saja, bagaimana mungkin hatinya tidak menjadi sedih. Sebagai seorang pemuda yang tak pernah menangis, sekali meledak isak tangisnya maka hebatlah akibatnya. Isak tangis yang makin lama makin sedih itu membuat Besyawsoh makin bingung dan kalut pikirannya. Sudah puluhan kali ia menanyakan soal anaknya tapi pemuda itu belum juga menjawab, akhirnya setelah ia berteriak di sisi telinga pemuda itu, Ong Nitsin baru berseru. Hilang, semuanya telah hilang. Jawaban tersebut semakin mengejutkan Besyawsoh, dengan cepat ia mencengkeram baru anak muda itu lalu diangkatnya ke udara, setelah itu bentaknya lagi. Kenapa bocah itu bisa hilang? Apakah kau telah membunuhnya? Pelan-pelan Ong Nitsin dapat menjadi tenang kembali, kau, kau bilang aku telah membunuh anak itu ya? Balik bertanya. Rupanya dia tidak mengerti dengan maksud ucapan dari si nona, maka pemuda itu balik bertanya. Apalacur Ong Nitsin baru saja berhenti menangis, suaranya masih tersendat-sendat karena menahan sesenggukannya, maka perkataan itu kedengaran malah seperti aku telah membunuh anak itu. Ucapan yang kurang jelas tersebut membuat Besyawsoh menjadi salah paham. Dia mengira anaknya benar-benar telah mati di tangan Ong Nitsin, hal mana membuat hatinya benar-benar bergetar keras. Sekalipun dia kawin dengan Hek Popo Chu dengan maksud tertentu, tapi bagaimanapun juga anak itu tetap merupakan anaknya yang telah dikandung selama 9 bulan lebih 10 hari di dalam rahimnya, sedikit banyak rasa cinta dari ibu terhadap anaknya tetap ada. Dalam kejutnya, gadis itu segera mengayunkan telapak tangannya ke depan untuk menghajar batok kepala Ong Nitsin. Tapi pada saat itu pula mendadak hatinya terasa amat sakit, walaupun pukulan tersebut bersarang juga di atas batok kepala si anak muda itu, akan tetapi berhubung pandangan matanya menjadi gelap dan ia jatuh tak sadarkan diri, maka serangan tersebut sedikit pun tidak membawa daya kekuatan. Ong Nitsin mimpi pun tak menyangka kalau jiwanya hampir melayang akibat ucapannya yang kurang jelas. Ketika menyaksikan gadis sibe itu roboh ke tanah dengan wajah pucat pias seperti mayat, buru-buru dia membimbingnya bangun sambil berseru. Nona be, Nona be, kenapa kau jatuh tak sadarkan diri? Setelah berteriak puluhan kali be siusoh baru sadar kembali dari pingsannya, begitu melompat bangun, ia lantas mencengkeram tangan Ong Nitsin sambil berseru. Kau, kau berani membunuh anakku? Ong Nitsin sangat terperanjat mendengar perkataan itu, sambil melompat bangun teriaknya. Hei, siapa yang bilang aku melakukan perbuatan semacam ini? Jika aku sampai mengganggu seujung rambutnya saja, biar aku segera dijebloskan ke dalam neraka tingkat ke-18. Pelan-pelan be siusoh dapat menenangkan kembali hatinya, ia adalah seorang gadis yang pintar, dengan cepat disadari bahwa ia telah salah menduga, maka sambil menghela nafas katanya. Kalau begitu kenapa kau tidak berada dalam benteng Hekpo untuk menjaga anak itu? Yee, apa boleh buat Ong Nitsin tertawa getir? Aku telah diusir oleh pocu. Be siusoh segera meronta bangun dari pelukan Ong Nitsin, teriaknya cepat-cepat. Lantas dimanakah pedang antik yang kuserahkan kepadamu itu? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ong Nitsin tertawa, sahutnya. Pedang antik itu telah ku persatukan kembali dengan sarung pedang Qian Yan Liong Siau, gembirakah kau? B. Siow Soh berseru tertahan lalu dengan sangat kegembira di peluknya anak muda itu erat-erat dan mencium pipinya dengan mesrah. Oh, kau memang baik sekali serunya, cepat serahkan pedang berikut sarungnya itu kepadaku. Tapi sekarang pedang itu tidak berada di tanganku sahutong nitsin agak tersipu. Apa B. Siow Soh menjerit kaget? Ada seorang manusia aneh berkepala besar berambut kuning yang memiliki ilmu silat sangat lihai berkata bahwa bila pedang berikut sarungnya itu disimpan, kendatipun ilmu silatku tinggi, belum tentu dapat melindunginya, maka ia bilang akan menyimpankan dulu senjata tersebut untuk sementara waktu. Hampir meledak pada B. Siow Soh setelah mendengar perkataan itu, rasa gusar yang berkobar dalam dadanya sukar dilukiskan dengan kata-kata serunya kemudian. Dan kau pun menyerahkan dengan begitu saja senjata tersebut kepadanya. Ong Nitsin sadar bahwa kejadian itu telah berkembang menjadi amat serius, dia lantas menggut-manggut. Benar, aku lihat si manusia aneh berkepala besar berambut kuning itu memang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, aku rasa memang paling aman jika menitipkan senjata tersebut untuk sementara waktu di tangannya, maka aku pun menyerahkan pedang tersebut kepadanya. B. Siow Soh telah mengayunkan telapak tangannya siap menampar wajah Ong Nitsin keras-keras tapi menyaksikan wajahnya yang ketolol-tololan itu ia segera urungkan kembali niatnya, sebab dia tahu sekalipun pemuda itu ditampar juga tak ada gunanya, karena belum tentu dia tahu sebab dirinya ditampar. Maka setelah termenung sejenak, dia berkata, kau memang dungu, gobloknya seperti babi anggap saja aku memang bermata buta sehingga menyerahkan persoalan penting ini kepada seorang manusia yang lebih goblok dari babi seperti kau. Damparatan itu sama sekali tidak tanggung-tanggung, sudah barang tentu amat menyakitkan hati Ong Nitsin. Sebagai seorang pemuda yang goblok, sesungguhnya ia sudah terbiasa dimaki orang, tapi makian dari besiausoh. Justru amat melukai hatinya, sebab di dalam anggapannya gadis itu adalah ah orang terbaik di dunia ini, dan sekarang orang yang paling nak baik kepadanya telah mendam peratnya lebih dungu daripada seekor babi, bayangkan saja, betapa sedihnya anak muda terbersebut menghadapi kejadian semacam ini. Untuk sesaat terlamanya ia menjadi termangu-mangu dan berdiri bodoh di tempat, sepatah kata pun tidak diucapkan. Besiausoh mentgerakan tangannya siap menghajar kembali dadanya, tapi niat tersebut kembali diurungkan. Sambil menarik kembali serangannya dia berkata, sebenarnya, aku hendak membunuhmu karena kau telah menghilangkan pedang antik usiku kiam milikku, tapi sekarang aku telah mengampuni selembar jiwamu, apakah kau merasa amat berterima kasih sekali? Ong Itsin tidak menjawab, diam-diam pikirnya, sesungguhnya dengan sukarela pasrah aku bersedia. Melakukan semua tugas yang kau berikan kepadaku, tapi, sekarang kau memakiku lebih dungu dari seekor babi, apalagi yang harus ku katakan. Semakin dipikir ia merasa semakin sedih, sehingga untuk sesaat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Hei tadi kau bilang pedang itu diambil oleh seorang manusia aneh berkepala besar berambut kuning, sebenarnya siapa namanya tanya Besiausoh tiba-tiba, Sarung naga Cian Nian Leong Siau sudah banyak tahun tak diketahui jejaknya, kenapa bisa muncul secara tiba-tiba? Cian Nian Leong Siau dibawa oleh Seisiu Jin Mo, manusia iblis berkepala singa, ke dalam benteng Hek Po, maksudnya hendak meminta pedang usiku kiam dari. Tangan pocu kemudian muncullah Seisiu Jin Mo dan mengalahkan Seisiu Jin Mo, Seisiu Jin Mo itu pun merampas sarung naga milik Seisiu Jin Mo, Seisiu Jin Mo tahu pedang antik berada di tanganku. Tutup mulut tiba-tiba Besiausoh membentak. Ong It Sin tertegur dan segera membungkam. Rupanya apa yang diucapkan olehnya barusan telah membingungkan diri Besiausoh. Padahal, dari mana dia tahu kalau apa yang diucapkan Ong It Sin sesungguhnya adalah kata sejujurnya, sebab ada dua orang Seisiu Jin Mo yang telah munculkan diri, tapi berhubung ia tidak memberi keterangan lebih dahulu, sudah barang tentu Besiausoh dibikin kebingungan setengah mati. Dengan gusar Besiausoh berkata, Sungguh tak ku sangka kau pura-pura jujur, ternyata seorang manusia yang pandai bermain kayu. HMM Hayo bicara sejujurnya pada yang telah terjadi. Melihat kelembutan dan kebaikan hati Si Nona sama sekali lenyap, sebaliknya ia malahan menggunakan kata-kata tajam untuk memakinya, Ong It Sin semakin terpukul hatinya, kesedihan yang luar biasa membuatnya harus berbicara secara terbata-bata. Setelah dengan susah payah membeber semua yang terjadi, di akhirnya Besiausoh baru dapat menangkap apa gerangan yang telah terjadi katanya kemudian. Jadi menurut pendapatmu, Sei Siu Jin Mo dapat mengembalikan pedang berikut sarungnya itu padamu. Aku rasa dia tak akan mengingkari janji. Mendengar sampai di situ Besiausoh pun segera berpikir, YAA, bicara seribu kalipun tak ada gunanya, siapa menyuruh aku mempercayai seorang tolol seperti dia, apalagi yang mesti ku lakukan sekarang? Membunuhnya bukan suatu care yang baik, malah ada baiknya biarkan saja ia tetap hidup, siapa tahu malahan akan mendatangkan kegunaan bagiku di kemudian hari? Berpikir sampai di situ, ujarnya kemudian. Kalau begitu, apapula yang hendak kau lakukan jika dapat memperoleh kembali pedang dan sarungnya itu? Aku pasti akan mencari kau sampai dapat dan mengembalikannya kepadamu. Em, hitung-hitung kau masih mempunyai sedikit liang sim, nah. Sekarang kau boleh hanya dari sini, karena aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ucapan itu membuat Tong Nitsin menjadi tertegun, tapi ia masih mempunyai sebercak harapan kembali tanyanya. Nona B, tentang kejadian malam itu di rumah batu, tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Paras muka B Siawsoh telah berubah hebat, bentaknya. Tutup mulut, jika kau berani menyinggung kembali kejadian malam itu, aku segera membunuhmu. Ong Nitsin menjadi terbelalak dengan mulut melongo dan peratan dari B Siawsoh telah melenyapkan sama sekali harapannya yang terakhir, untuk sesaat lamanya dia merasakan pikirannya kosong dan melayang-layang, untuk sesaat tak tahu apa yang mesti diucapkannya. Melihat pemuda itu belum juga pergi dari situ, B Siawsoh dengan mata melotot dan alis mata berkenyit kembali berseru. Aku hendak peringatkan kepadamu juga, kepada siapapun kau dilarang mengatakan bahwa kau kenal denganku. Keadaan Ong Nitsin pada saat ini ibaratnya seseorang yang terluka parah, ia mulai merintih. Masa, masa bilang kenal dengan kau saja tidak boleh bisiknya dengan sedih. Yee, aa, kalau kau berani berkata begitu, aku pun akan merenggut selembar jiwamu. Ong Nitsin menundukkan kepalanya rendah-rendah, ia tak mampu berbicara lagi. Untuk sesaat kemudian, dia baru pelan-pelan memutar badan dan pergi dari situ. Pikiran maupun perasaannya ketika itu kosong dan tak berisi apa-apa, bahkan pada hakikatnya dia tak tahu kemanakah dia harus pergi. Ia hanya berjalan terus tiada hentinya menanti hari telah gelap, dia baru menghentikan langkahnya. Dalam kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, dia tak tahu di manakah sekarang berada dan apa yang mesti dilakukan. Dalam keadaan beginilah dia menghela nafas panjang. Semua pengalaman yang dialaminya selama ini ibaratnya suatu impian baginya, banyak sudah yang ia telah lakukan selama ini, tapi ketika mendusin dari impiannya, semua berakhir dan semua musnah dengan begitu saja. Semua sanak keluarganya telah hilang lenyap, familinya pada mati satu-satunya nenek yang baru dijumpai pun belum berbicara banyak telah tewas pula di tangan B. Siausoh, sekarang ia benar-benar hidup sebatang kera. Ketika masih hidup dalam perkampungan keluarga Li dulu, sekalipun tak bisa dikatakan terlalu gembira, dia pun tak pernah murung seperti penderitaan yang dialaminya sekarang. Dengan termangu-mangu ia duduk dalam kegelapan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Setengah jam sudah lewat tanpa terasa, pikirannya makin lama makin bertambah kalut, tapi dia pun tak tahu apa yang dipikirkannya selama ini. Suatu ketika, mendadak ia teringat kembali akan diri B. Y. A. U. dan Lohui. Dia pun teringat pula ketika B. Y. A. U. menyerahkan kotak itu kepadanya sambil berpesan bahwa kotak tersebut merupakan benda peninggalan dari mendilang ayahnya. Tapi sekarang, kotak mustika yang merupakan satu-satunya benda warisan dari ayahnya dirampas pula oleh B. Siausoh. Dalam keadaan pikiran yang gundah ia menghela nafas panjang dan berdiri. Pada saat itulah tiba-tiba ia menangkap serentetan suara aneh berkumandang dari tempat kejauhan yang kian lama kian bertambah dekat. Ong It-Sin sama sekali tidak berani untuk menghindarkan diri atau kabur dari situ, dengan memalas-malasan ia mendongakan kepalanya. Tampaklah umat titik sinar putih tiba-tiba muncul dari balik hutan sana dan melayang datang dengan kecepatan tinggi. Mengikuti cahaya putih yang kian lama kian bertambah besar itu, suara aneh yang membendung di udara pun kian lama kian bertambah hebat. Sepintas lalu suara aneh tersebut seperti suara serombongan hosyo yang sedang liam keng, begitu hiruk pikuk sehingga membuat orang terasa mengantuk sekali. Ong It-Sin memperhatikan pula sekeliling tempat itu, ia jumpai sinar tajam yang muncul dari empat penjuru itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya setelah berada dua-tiga kaki di hadapannya. Sekarang Ong It-Sin baru bisa melihat bahwa sinar tajam yang muncul dari empat penjuru itu ternyata adalah empat buah lentera. Yang membawa ke empat buah lentera tersebut adalah empat orang manusia berbaju putih. Empat orang manusia berbaju putih itu mempunyai wajah yang aneh dengan sinar mati setajam sembilu, tampaknya mengerikan sekali sehingga membuat bulu kuduk anak muda itu pada berdiri. Setibanya di hadapan Ong It-Sin keempat orang itu berhenti sambil menghentikan pula gumamnya. Dia matinya anak muda itu sekejap, kemudian salah seorang di antara keempat orang itu menegur. Engkau cilik, bersediakah engkau memberi petunjuk jalan buat kami? Atas kebaikanmu itu kami pasti akan merasa berterima kasih sekali. Orang yang berbicara itu mempunyai suara yang tak sedap didengar, begitu keras dan kaku membuat perasaan orang menjadi tak enak. Aneh betul orang ini Ong It-Sin segera membatin, Aku sendiri saja tidak tahu sekarang berada di mana mereka malah bertanya kepadaku, Apa tidak lucu? Dari potongan muka yang bermata cekung dan berhidung manjung jelas menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang sukuhan. Tak heran kalau logat suaranya amat tak sedap didengar. Kembali terdengar salah seorang di antara keempat orang itu bertanya. Kami hendak menuju ke lembah Cong Cukok, jalanan manakah yang harus kami lewati? Begitu mendengar nama lembah Cong Cukok, kontan saja Ong It-Sin merasakan hatinya bergetar keras. Apa? Kalian hendak pergi ke lembah Cong Cukok serunya tertahan, mau apa kalian ke situ? Kami hendak menyambangi Lipopo. Terbayang kembali akan kematian Lipopo, yang mengenaskan, sekalipun ia telah mendam perat dan mengebuknya, tak urung timbul juga rasa sedih di dalam hatinya. Aai, kalian berempat tak usah ke situ lagi katanya kemudian sambil menghela nafas, Lipopo sudah tidak di dunia lagi. Apa? Ilmu silat Lipopo tiada tandingannya di kolong langit, mana mungkin ia sudah tiada lagi di dunia ini seru keempat orang itu dengan wajah tertegun. Tak usah banyak bertanya lagi Ong It-Sin ulapkan tangannya, aku sedang bersedih hati karena kematian Popo yang mengenaskan itu, buat apa kalian ribut terus-menerus? Lantas apa hubunganmu dengan Lipopo tanya keempat orang itu sambil melompat maju beberapa langkah? Dia adalah nenek luarku, ibu dari ibuku. Ak-a-ah. Itu pun tak apa seru keempat orang itu sambil melompat lebih ke depan, sekalipun Lipopo tidak berhasil ditemukan, bertemu denganmu pun sama saja. Majikan kami justru sedang bertanya Lipopo tentang perjanjiannya pada 16 tahun berselang, kalau memang Lipopo sudah meninggal dunia lebih baik kah saja yang memberikan pertanggung jawabnya. Ucapan itu membuat Ong It-Sin tertegun kembali pikirnya. Wah, semua orang mengatakan aku bodoh tak taunya empat orang ini jauh lebih goblok dariku, jangankan aku tak pernah berjumpa dengan nenekku itu, sekalipun selama ini aku bersama dengan nenek pun masa kejadian pada 16 tahun berselang bisa ku ketahui? Siapa pula yang mengetahui majikan kalian itu manusia macam apa dan janji apa pula yang telah dibuat? Karena berpikir demikian, sambil melotot ke arah keempat orang itu, dia pun menegur. Perjanjian apakah yang kalian maksudkan? Kenapa aku tidak tahu? Hei, bukankah dia adalah ibunya ibumu? Itu berarti kau adalah anaknya putrinya, mana mungkin tidak tahu? Betul, aku betul-betul tidak tahu tukas Ong It-Sin tak sabar, Aku sendiri pun belum lama bertemu dengan nenek, tapi dia telah mati dengan begitu saja. Padahal sebelum ketemu, aku masih tidak tahu kalau di dunia ini aku masih mempunyai seorang nenek. Nah, kata-kata semacam itu baru mirip seperti suatu perkataan. 16 tahun berselang, majikan kami telah berangkat keluar perbatasan untuk mencari Kuang Tong Tai Hya Ong Teng Tian. Betapa terkejutnya Ong It-Sin ketika secara tiba-tiba orang itu menyinggung soal nama ayahnya, karena tak kuasa menahan emosinya, dia segera menjerit keras. Siapakah majikan kalian? Orang itu menjadi kaget setelah mendengar jeritan dari Ong It-Sin, sebetulnya dia ingin bercerita lebih jauh, tapi karena teriakan itu mereka pun saling berpandangan tanpa berbicara lagi. Hayo bicara teriak Ong It-Sin dengan perasaan gelisah, siapakah majikan kalian? Mau apa dia pergi keluar perbatasan untuk mencari ayahku pada 16 tahun berselang? Oh, jadi Ong Teng Tian adalah ayahmu. Aku sendiri pun tak tahu ada urusan apa majikan kami pergi mencarinya. Kata orang itu cepat, kalau memang Lipopo telah mati, maka lebih baik kau ikuti kami untuk menghadap majikan kami saja, bagaimana? Kau bersedia bukan? Barang siapa yang menghadapi peristiwa tanpa ujung dan pangkalnya ini, tak nanti mereka akan bersedia untuk memenuhi keinginan lawan. Tapi pertama berhubung Ong It-Sin adalah seorang manusia yang jujur, kedua berhubung ia tak pernah punya tempat tinggal tetap dan sudah terbiasa mengikuti ajakan orang, dan ketiga karena ia mendengar bahwa majikan dari keempat orang ini kenal dengan ayahnya, timbulah niatnya untuk mencari sebab-sebab kematian dari ayahnya. Maka mendengar tawaran-tawaran itu, Ong It-Sin segera manggut-manggut. Agaknya keempat orang itu tidak menyangka kalau urusan bakal selesai dengan begitu mudah, sambil memegang lentera untuk menerangi wajah pemuda itu, mereka pun berseru. Harap ikutilah kami. Ong It-Sin memperhatikan pula lentera lawan dengan seksama, ia merasa lampu itu seperti terbuat dari salju, sehingga sinar yang terpancar keluar dari lentera itu begitu dingin dan suram, menimbulkan suatu perasaan aneh baginya. Ong It-Sin ingin menarik kembali perkataannya karena seram, tapi sebagai seorang lelaki sejati dia merasa tak baik untuk menjilat kembali perkataan yang keluar. Maka ketika keempat orang itu berjalan ke depan, dia pun mengikuti di belakangnya. Semalam suntuk mereka berjalan terus tanpa berhenti, hingga pada keesokan harinya terdengarlah suara air yang amat keras berkumandang dari balik bukit sana, ternyata mereka telah tiba di tepi sebuah sungai yang besar sekali. Sungai besar itu lebarnya hampir mencapai 30 kaki lebih, dan juga arusnya sangat beras, gelombang besar yang menumbuk di atas batu karang segera memercikan bunga air yang memancar jauh kemana-mana. Seingat Ong Nitsin, sejak dilahirkan sampai sekarang belum pernah ia menjumpai sungai sebesar ini, dia mulai menjadi ragu-ragu, akan diajak kemanakah dirinya oleh keempat orang itu. Ketika tiba di tepi sungai, keempat orang itu pun segera berhenti. Bagaimana cara kita untuk menyeberangi sungai ini tanya Ong Nitsin kemudian. Kita tak perlu menyeberangi sungai ini. Sambil menyahuk orang itu mengeluarkan sebuah sumpritan dari sakunya dan segera memperdengarkan suara pekikan yang sangat aneh. Tak selang beberapa saat kemudian, Dari atas batu muncul sebuah rakit yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat rakit itu sudah berada semakin dekat dengan tempat mereka berada. Saat itulah ia menyaksikan seorang laki-laki kekar seperti sebuah pagoda berdiri dengan badan setengah telanjang dan membawa sebuah jangkar yang besar sekali. Sedemikian besarnya jangkar itu paling tidak juga berbobot 200 kati lebih. Ketika rakit sudah dekat dengan tempat mereka berada tiba-tiba ia melemparkan jangkar besar itu ke atas daratan. Kering dengan menimbulkan suara gemerincing yang memekikan telinga, jangkar besi itu segera menancap dalam-dalam di atas sebuah rakit yang sedang mengalir mengikuti arus itu pun segera berhenti. Sampai rakit itu berhenti, Ong Nitsin baru dapat menghembuskan napas lega. Sekarang baru terlihat olehnya. Bahwa kecuali laki-laki kekar itu, di atas rakit masih ada seorang lainnya lagi. Cuma saja orang itu berbaring di atas rakit dengan tubuhnya ditutup oleh selimut bulu kambing yang sangat tebal, hanya kepalanya saja yang muncul dari balik selimut tersebut. Ketika Ong Nitsin mengamati wajah orang itu, dia baru merasa terperanjat karena orang itu pada hakikatnya bukan seorang manusia hidup. Orang itu berwajah pucat keabu-abuan dengan sepasang metu yang amat cekung, sekalipun sepasang matanya terbuka lebar tapi biji matanya sama sekali tak berkutik. Kepalanya kurus kering tak kelihatan ada sedikit daging pun, hakikatnya seonggupkan tengkorak manusia yang tinggal kulit pembungkus tulang. Dengan hati terkejut Ong Nitsin berteriak keras, Hei, siapakah orang itu? Dia adalah majikan kami jawab keempat orang itu berbareng. Ong Nitsin segera menarik napas dingin dari gerak-gerik yang dilakukan keempat orang itu, dapat diketahui olehnya bahwa mereka memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, Jika orang ini adalah majikan mereka maka tak bisa disangka lagi, kepandaian yang dimiliki tengkorak itu pasti tak terlukiskan hebatnya. Ong Nitsin tertawa getir, lalu bisiknya. Eeh, eeh, apakah majikanmu masih bisa bernapas huus? Jangan sembelarangan bicara sobat bentak orang. Itu cepat, hayo maju dan menjumpai majikan kami. Empat orang itu segera mengempi Ong Nitsin di tengah dan tanpa banyak berbicara lagi membawanya melompat ke atas rakit. Setibanya di atas rakit tersebut, keempat orang itu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan manusia macam tengkorak itu sambil berkata, Majikan, dalam lembah Cong Cukok telah terjadi perubahan, Li Popo telah tewas. Sebenarnya manusia tengkorak itu berbaring dengan wajah pucat dan mati yang terpejam rapat, akan tetapi setelah mendengar perkataan itu, kontan saja sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan memperdengarkan seruan tertahan. Kembali empat orang itu berkata kembali, Lapor majikan, Walaupun Li Popo telah mati tapi secara kebetulan kami telah bertemu dengan cucu luarnya Li Popo, sekarang kami telah membawanya datang menjumpai dirimu. Sekali lagi manusia tengkorak itu berseru tertahan, seakan-akan kecuali suara A.A.H. di atas tak mampu mengucapkan kata yang kedua lagi. Salah seorang di antaranya segera menuding ke arah Hongit Sin Semelari berkata, Silahkan kau periksa majikan, dialah cucu luar Li Popo yang kami maksudkan itu. Pelan-pelan orang itu memalingkan kepalanya. Sewaktu kepalanya berpaling itu, tubuhnya yang diselimuti dengan kulit kambing itu sama sekali tidak berkutik sama sekali, seakan-akan hanya kepalanya saja yang bergerak. Bahkan kepala berpaling, tulang tengkuknya memperdengarkan suara gerutuk yang amat nyaring, seakan-akan tulang tersebut setiap saat dapat menjadi patah dan wancur. Hongit Sin adalah seorang pemuda yang berhati baik, ketika dilihatnya orang itu sakit bahkan sambil memaksakan diri untuk berpaling sehingga tulang tengkuknya berbunyi gemerutukan, ia merasa sangat tak tega, sambil maju menghampiri orang itu dan berjongkok di sisinya agar orang itu bisa melihat dengan lebih jelas lagi, katanya. Jika kau merasa terlalu payah untuk berpaling lebih baik jangan kau gerakan tubuhmu. Baru selesai perkataan itu, tahu-tahu sinar matanya telah beradu pandangan dengan sinar matu orang itu. Kontan saja jantung berdenyut lebih keras, ia merasa orang itu memiliki sinar matu yang lebih tajam dari sembilu. Begitukah sinar matu dari seseorang yang menjelang saat ajal? Jelas tidak mungkin. Sementara ia masih terperanjat, tiba-tiba orang itu telah menjulurkan tangan kirinya dari balik selimuk berkulit domba itu. Tampaklah tangannya yang kurus kering seperti lidi, kelima jari tangannya seperti kuku setan langsung mencengkeram lengan si anak muda itu. Merasakan dirinya kena dicengkeram, mendadak sontak Ong Itsin menjerit aneh sekeras-kerasnya. Bagus, bagus sekali, Ong Teng Tian, sudah datangkah kau tegur orang itu dengan suara yang parau dan dalam? Hei sobat! Kau salah sangka, buru-buru Ong Itsin berseru, aku bukan Ong Teng Tian, aku bernama Ong Itsin, Ong Teng Tian adalah ayahku. Kulit wajah orang itu kembali bergetar keras lalu menunjukkan sikap kebingungan. Kau, kau bukan Ong Teng Tian bisiknya kehranan, kau adalah putranya? Lantas dimanakah ayahmu? Sebenarnya maksud kedatangan Ong Itsin ke situ adalah ingin mencari tahu tentang sebab kematian yang menimpa ayahnya, tapi sekarang terbukti bahwa orang itu tidak tahu kalau ayahnya telah mati, itu berarti pula bahwa harapannya kembali akan meleset. Berpikir demikian, sekuat tenaga dia berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman kelima jari tangan orang itu, tapi sayang tangan orang tersebut jauh lebih keras daripada japitan beraja, sekalipun ia telah berusaha dengan sekuat tenaga, maksudnya itu belum juga berhasil. Karena kehabisan daya, Ong Itsin pun berkata, ayahku telah meninggal dunia. Apa? Sudah mati? Sudah mati jerit orang itu dengan suara parau, ia telah mati di tangan siapa? Ong Itsin menghela nafas panjang. A-A-I, sampai sekarang pun aku masih belum tahu, tapi agaknya seperti salah satu di antara empat jago lihai dari partai Tionglem. Tapi ada orang yang memberitahukan pula kepadaku bahwa dibalik kesemuanya masih terbanyak liku-likunya, maka aku ingin bertanya kepadamu apakah kau tahu. Sampai di tengah jalan mendadak teringat olehnya bahwa orang sama sekali tidak tahu kalau ayahnya sudah mati. Sudah barang tentu tidak akan tahu juga kalau ayahnya telah mati di tangan siapa, maka perkataan selanjutnya pun segera ditelan kembali. Orang itu mendengu selalu menarik tangannya ke belakang sehingga tubuh Ong Itsin terbetot lebih maju ke depan. Kini wajah Ong Itsin tinggal selisih beberapa depah saja dari wajah si manusia tengkorak tersebut tentu saja hal mana membuat hatinya menjadi bergidik dan ketakutan setengah mati. Kalau Ong Teng Tian sudah mati, lantas bagaimana dengan nasib istrinya Li Hang tanya orang itu? Pertanyaan tersebut segera menimbulkan kembali rasa sedih dalam hati Ong Itsin katanya. Ibuku mati duluan daripada ayahku, bagaimanakah tampang wajahnya aku sendiri pun tidak teringat lagi? Bagus sekali, Li Popo dan Ong Teng Tian sekalian telah mati semua, kalau begitu kotak mustikat tersebut pasti berada dalam sakumukukan. Baru pertama kali ini Ong Itsin mendengar ada orang menyebut nama Li Hang dia lantas menduga itulah nama kecil ibunya. Rasa sedih kembali menyelimuti wajahnya setelah merenung sejenak katanya. Kotak? Kau maksudkan kotak yang di dalamnya berisikan lukisan pemandangan alam itu? Benar, benar buru-buru orang itu mengangguk. Kotak itu. Tanda petik. Sebetulnya ia hendak mengatakan bahwa kotak itu berada di tangan B. Siausoh, tapi ia segera teringat-peringatan dari Seng Nona yang melarangnya untuk mengatakan kepada orang lain bahwa mereka saling mengenal. Tentu saja dia pun tak bisa mengatakan kalau kotak itu berada di tangannya jika mereka berdua pun tidak saling mengenal. Maka setelah termenung, dia pun berkata lagi, kotak itu tak ada di tempatku. Mencorong sinar kebuasan dari balik matu orang itu. Kelima jari tangannya yang mencengkeram lengannya itu mendadak dikendorkan. Tapi sebelum Obang Nitsin sempat mundur ke belakang, kelima jari tangannya telah bergerak maju kembali ke muka sambil mencengkeram tenggorokan anak muda itu. Kena dicekik lehernya, Ong Nitsin merasakan napasnya menjadi sesak. Ia tahu jika cekikan orang itu dilanjutkan niscaya tubuhnya akan mati kaku karena putus napas. Hei, hei, apa-apaan kau teriaknya kemudian dengan suara keras. HMMM. Jangan kau anggap aku hanya ada sebuah lengan yang bisa digerakan, maka kau berani bicara bohong kepadaku. Aneh betul orang ini pikir Ong Nitsin dalam hatinya, aku toh tidak mengganggu apa-apa kepadamu. Malah sebaliknya justru kau yang lagi mencekik leherku, kenapa kau mengatakan aku yang menganiayaimu orang ini betul-betul orang yang tak tahu aturan di dunia ini. Siapa yang berbohong kepadamu serunya kemudian dengan suara penasaran aku berbicara dengan sejujurnya. Baik, anggap saja memang tidak berada di tanganmu, tapi tentunya kau tahu bukan benda itu berada di tangan siapa. Hayo cepat katakan kepadaku. Sambil berkata kelima jari tangannya mencekik semakin keras. Seketika itu juga Ong Nitsin merasakan kepalanya menjadi pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang, hampir saja ia kehabisan napas dan hendak menyebutkan nama B. Siausoh. Untung nama tersebut belum sempat disebutkan, karena pada saat itu juga ia mendengar suara tertawa merdu dari B. Siausoh sedang berkumandang dari belakang tubuhnya. Hey Loti yang terdengar gadis itu berseru dengan suaranya yang amat merdu, kenapa kau musti marah-marah? Persoalan apa sih yang menyebabkan kau ingin mencekik Ongkoh Cilik ini sampai mampus? Hey, kalian berlima. Kenapa kalian hanya berdiam diri saja? Laki-laki yang menjadi pemimpin rombongan itu segera membentak. Nona manis, kalau urusan tidak menyangkut dirimu, lebih baik kau menyingkir saja. Walaupun Engkoh Cilik itu tidak ku kenal tapi aku lihat dia adalah seorang yang jujur dan baik hati kata B. Siausoh kembali bila ia pernah berbuat kesalahan kepada Loti yang damprat sajalah dengan beberapa patah kata, buat apa kau musti bersikap begitu kejam terhadap seorang Engkoh Cilik yang jujur? Sungguh amat sedih Ongkitsin ketika mendengar B. Siausoh mengatakan bahwa ia tidak kenal dengannya, apa yang hendak diucapkan pun segera tertelan kembali. Dengan suara keras dia hanya bisa berteriak. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kotak itu tidak berada di tanganku, benar-benar tidak berada di tanganku. Pelan-pelan orang itu mengendorkan cengkeramannya, tapi tidak melepaskan sama sekali cengkeramannya pada Ongkitsin, sementara biji matanya berputar dan dialihkan ke arah tepi pantai. Dengan susah payah Ongkitsin pun mengalihkan pula sorotan matanya ke arah pantai, di mana ia jumpai B. Siausoh yang cantik sedang berdiri di situ dengan manisnya. Waktu itu ia sedang tertawa manis kepada laki-laki kekar itu sembari berkata, Apakah rakit kalian ini akan berjalan menuju ke hilir? Untuk memperlancar perjalananku, bersediakah kalian menghantar diriku? Laki-laki itu tidak menjawab, sebaliknya berpaling dan memandang ke arah manusia bertampang tengkorak. Dengan suara parau manusia tengkorak itu segera berkata, Tahukah kau, siapa kami? Maaf jika aku tidak kenali orang, tapi laki-laki kekar ini sepertinya adalah Cuantong Kipah, Raja Bengis Raksasa dari Cuantong, Siang Pit Lohan, Lohan Berlengan Baja, Yap Kiu. Ketika mendengar disebutkannya nama orang itu, laki-laki kekar yang bercambang itu segera berseru tertahan. Bukan bekah kalian berempat adalah Pek Sisu Siong, empat manusia bengis keluarga Pak, yang berasal dari lembah Cian Suikok di tepi Tibet dan anak murid dari Lwi Kun Bun kembali B. Siaw Soh bertanya. Empat orang manusia berbaju putih itu segera tertawa seram. Heeh, 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 nyonya cilik, tajam benar sepasang matamu, Tolong tanya siapa namanya cilik. Aku adalah keponakan perempuan dari Hek Popo Chu, dari keluarga B, kata B. Siaw Soh dengan nyaring. Manusia bertubuh tengkorak itu kembali menggerakkan sepasang biji matanya untuk memperhatikan gadis tersebut. Sebaliknya Ong Nitsin yang mendengar bahwa B. Siaw Soh bicara seenaknya saja tapi seakan-akan tidak berbohong, tak tahan lagi segera mendengus dingin. Dalam pada itu, B. Siaw Soh dengan sepasang matanya yang tajam pun sedang mengamati manusia itu lekat-lekat.